Valencia 45, terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT Psikis dituntut Jaksa 1 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Karawang, pada Kamis, tanggal 11 November 2021, lalu. Jaksa menuntut terdakwa Valencia melanggar Pasal 45 Ayat 1 Junto Pasal 5 Huruf Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Viral juga, terkait istri, marahi suami yang karena mabuk-mabukan itu dituntut 1 tahun penjara. Ibu sebagai terdakwanya, di persidangan ibu sempat menangis ya. Itu bagaimana bu? Bukan nangis lagi, kalau bisa itu udah pingsan. Yang ke aja, jadi kalau udah dituntut gitu, saya harus gimana, ya kan? Sedangkan kan, saya ibu tunggal ya, jadi bingung. Di rumah ada orang tua umur 80 tahun, anak 2, 1 sakit. Saya benar-benar tiba-tiba harus gimana. Ini tas ketik pas nangis itu, gimana Pak? Bagaimana Pak? Bagaimana? Bagaimana? Selama 2 tahun, 2 bulan. Itu kan pernikahan udah berapa lama, Bu? Dan terus selama pernikahan seperti apa suami ke ibu itu? Ya, dia suka minum. Kalau mau diceritakan, panjang sekali. Itu berumurnya dari tahun 2000 saya dikatakan. Panjang sekali ya. Kalau mau diceritakan. Kalau mau diceritakan. Kalau mau diceritakan. Itu pas tau mas kita melaporkan ibu tentang KDRT fisikis itu, apa sih maksudnya dasarnya? Dia dari rekamah apa atau seperti apa gitu? Ini melaporkan, saya diintimidasi dengan pengacaranya. Diintimidasi. Waktu itu pengacaranya ada ke rumah. Ya alasannya gitu ya, saya. Sebenarnya pertengkaran ini juga pertengkaran umum seperti keluarga lain-lain. Mau pertengkaran umum biasa sebenarnya ya Pak? Ya, cuman saya tidak kuatnya setelah saya buka dia cerai. Saya diintimidasi dengan beberapa laporan. Ya seperti tadi saya bilang, dua tahun, dua bulan. Dan sampai finishnya kemarin yang KDRT, saya diputus satu tahun. Dengan bukti-bukti yang tidak masuk angka. Padahal saya sudah sanggap, sudah saksi diabaikan. Saksi ahli saya juga, padahal ada di pengadilan. Tapi di zoom, di JPU bilang tidak bisa hadir. Itu waktu itu kan disaksikan dengan semua yang hadir di pengadilannya. Saya paling kasihkan ibu saya umur 80 tahun. Dan ibu saya 80 tahun juga pernah dilaporkan dengan kasus pemalsuan sampai sering dipanggil polisi ya. Kan sempat di video yang kemarin viral itu mengingatkan istri-istri lain atau ibu-ibu lain. Dan hati-hati buat kemarin istri itu. Apa bu pesannya yang disampaikan dari yang ibu alami gitu? Soalnya gugatannya juga bilang saya memaki-maki dia. Memakinya pasti ada alasan. Seorang istri kalau memaki suami pasti ada alasan. Dan waktu itu dia memang selimapuk dan tidak pulang. Otomatis saya pesan lah, biar ibu-ibu semuanya hati-hati aja. Karena hukum ini benar-benar tidak adil. Saya merasa portan kok jadi terdakwa. Ini tidak bisa diselesaiannya hati-hati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Suami mabuk-mabukan dimarah, malah dipindanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.